Intro Perjalanan dakwah ibarat sebuah kereta yang terus melaju sampai tujuannya Ada banyak gerbong Berbagai macam orang naik turun sirih berganti Berbagai warna dan cerita pun tersaji di dalamnya Begitulah dakwah Ia akan terus berjalan dengan atau tanpa adanya kita Perjuangan dakwah tak akan pernah berhenti Dari masa ke masa Sampai tiba waktunya Akhir dari kehidupan dunia Ini adalah kisah satu dari sekian banyak gerbong dakwah Kisah tentang orang-orang yang terlibat di dalamnya Momen-momen yang mereka lalui bersama Dalam tawa dan air mata Kerja keras dan doa Hari demi hari, tahun demi tahun Untuk Islam dan negeri tercinta Berawal dari sekumpulan anak muda yang ingin istiqomah tilawah Ide mengaji satu hari satu jus di gagas mereka Dan dibentuklah grup odots pertama yang beranggotakan 30 orang Konsep ini disambut oleh individu demi individu Hingga semakin banyak orang yang tertarik Dan ingin ambil bagian dalam ide tersebut Dengan semangat yang sama mengajak untuk istiqomah Dekat dengan Al-Quran Kepengurusan pun dibentuk Berbagai program dirancang untuk mengajak masyarakat Membaca Al-Quran setiap hari Minimal satu ayat sampai satu jus Tanggal 11 November 2013 menjadi hari yang bersejarah Masjid Baitut Tolibin Hemendikbud Jakarta menjadi saksi Hari itu lahirlah komunitas One Day One Juice Semakin hari, semakin banyak orang bergabung Komunitas ini pun semakin besar Hingga pada 4 Mei 2014 dilaksanakanlah Grand Launching Komunitas One Day One Juice Di Masjid Istiqlal Jakarta Hari itu menjadi momentum syiar Al-Quran terbesar Yang dihadiri oleh 70 ribu peserta Yang memutihkan istiqlal Komunitas One Day One Juice mendeklarasikan Gerakan Indonesia cinta Al-Quran Gerakan Indonesia cinta Al-Quran Allahuakbar 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 Jakarta 4 Mei 2018 Tak disangka, masyarakat menyambut hangat konsep dan acara-acara komunitas ODOJ Mulai dari puluhan, ratusan, hingga ribuan orang bergabung di ODOJ Mereka juga secara ikhlas ingin menjadi pengurusnya Kepengurusan ODOJ pun sudah ada di 34 provinsi, 167 kota kabupaten, dan 6 negara Semua pengurus ODOJ adalah relawan, tidak dibayar, tapi bekerja secara profesional ODOJ dikelola layaknya organisasi Islam yang menjunjung tinggi musyawarah Pengurus ODOJ secara nasional bersinergi dalam acara musyawarah besar, mubes, dan rakornas ODOJ Finansial ODOJ juga dikelola dengan sangat baik Setiap tahun, laporan keuangan ODOJ diaudit oleh akuntan publik independen Alhamdulillah, ODOJ pun selalu mendapatkan hasil audit majar tanpa pengecualian Hal ini tentunya membuat member dan kalayak umum semakin percaya dan tidak ragu untuk berdonasi melalui ODOJ Sudah miliaran dana terkumpul dan disalurkan untuk kepentingan umat Termasuk donasi untuk membangun pusat syiar Al-Quran PSA ODOJ Yang menaungi berbagai macam program kekuranan sekaligus menjadikan terpusat ODOJ Di dalamnya juga diselenggarakan Taman Pendidikan Al-Quran TPQ untuk anak-anak secara gratis Kini telah 10 tahun usia ODOJ Berawal dari satu grup, kini ODOJ telah memiliki 4.000 grup Dengan total anggota lebih dari 126.000 orang Yang tersebar di 34 provinsi dan 21 negara Alhamdulillah, tiada kekuatan dan upaya Melainkan atas izin Allah SWT Tidak hanya menjadi komunitas tilawah Berbagai aktivitas gerakan kebaikan juga mewarnai komunitas ini Kegiatan syiar Al-Quran dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia Seperti Ngaji on the street Kajian Al-Quran ala Ustadz Juga perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dalam Bikai Islam Seperti ODOJ untuk negeri Dan ODOJ bangun negeri ODOJ juga fokus dalam pemberantasan buta huruf Al-Quran Dengan mendidikan rumah Al-Quran di berbagai wilayah Di antaranya ada Dipalu Lumajang Dan Sampit Di rumah Al-Quran ODOJ Para santri bisa belajar Al-Quran dengan gratis Untuk daerah yang masih kekurangan Al-Quran ODOJ memiliki program sedekah Al-Quran nasional Hingga saat ini ODOJ telah berhasil membagikan 42 ribu Al-Quran Ke berbagai pelosok Nusantara Secara berkala ODOJ juga memberikan santunan bagi guru ngaji di pelosok Indonesia Yang keberadaannya seringkali terabaikan dan hidup kekurangan Harapannya Jangan sampai ada guru ngaji yang alih profesi Karena tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya Komunitas ODOJ pun tak ketinggalan dalam aksi sosial kemanusiaan Melalui program ODOJ Peduli Milyaran dana donasi telah disalurkan untuk bencana-bencana yang terjadi di dalam negeri Gempa bumi di Lombok Tsunami di Palu Erupsi Gunung Semeru Dan bencana-bencana lainnya Gerakan sosial ODOJ tidak berhenti di dalam negeri ODOJ pun turut menggalang donasi untuk membantu saudara-saudari kita di luar negeri Donasi untuk kota Donasi untuk rohinya Donasi untuk Palestina Terima kasih telah menonton! 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 Jalan-jalan yang terangilah dengan cahayamu yang tiada pada-pada. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang. Suka dan duka, nangis dan tawa, tergores sebagai lukisan. Seribu mimpi, berjuta sepi, hadir baga teman sejati. Di antara lelahnya jiwa, dalam resah dan air mata. Aku bersembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Meski ku rabu dalam langkah, kadang tak sekuat kepadamu. Namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintamu. Jalan-jalan ku harap hanya diri yang bertahsar. Maafkanlah bila hati. Tak sempurna mencintaimu Dalam dadah ku harap hanya Dirimu yang berkata Meskipun aku dalam langkah Kadang tak sekirah kepadamu Namun cinta dalam jiwa Hanyalah padamu Maafkanlah bila hati Tak sempurna mencintaimu Dalam dadah ku harap hanya Dirimu yang berkata Meskipun aku dalam langkah Kadang tak sekirah kepadamu Namun cinta dalam jiwa Hanyalah padamu Maafkanlah bila hati Tak sempurna mencintaimu Dalam dadah ku harap hanya Dirimu yang berkata Tak sempurna mencintaimu Tak sempurna mencintaimu